bila nabi dawud alaih salam seorang nabi seorang raja sholat niku temu sholat nipi ambae niku dijoga telungi wu prajurit sampai saking sugyeh nabi dawud seorang raja bojone nabi dawud alaih salam jumlahnya sangang pulah sangang pulah sangang puluh sanga bojone nabi dawud jumlahnya pintar sangang puluh sanga bojone nabi dawud alaih salam bahkan tengriwayat diceritake saking sugyeh saking kuasa nabi dawud model uripe tiga hari niku hari pertama khusus kangen ngurusi masyarakat dan kepemerintahan hari kedua khusus kangen ngurusi ibadah piamba ekarogus tiya Allah dan hari ketiga khusus kangen ngurusi jumlah bojone sangang puluh sanga sedinodok ngurusi sangang puluh sanga bojone doyora potil pak salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohmanirrohim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa'ana alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli'ana sayyitina muhammadil fatih lima uhlik wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaq wal hati ila sirati kal mustaqim wa'ana alihi haqqa qadrihi wa mikdarihil azim amma ba'at hadaratal muhtaramin wal mukaramin seduhyu poro ramokiyai poro popokiyai ingkang saistudahat kinormatan ingkang klo tanzimi ingkang klo cadung barukah doa ugi ingkang klo cadung barukah ilmunibun wabila khos dumateng panjeninganibun bapak kapolsek dari sektor kecamatan bener wabila khos bobo dan ramil sakingko ramil kecamatan bener wabila khos dumateng panjeninganibun akhinal kirom popokiyai ugi bobo camat kecamatan bener ingkang tansah klo hormatinu nincinkan tansah klo muliakin sugerawulan kersopi narak uang ten ingk panggung maniko sesarengan kawulah sumonggo pak samat maternambah doon sanget wabila khos dumateng sedoyo poro pengemban pengembating projo poro punggawa punggawaning projo aparatur pemerintah desa desa Guntur wabila khos dumateng panjeninganibun bapak kepala desa Guntur soho ketua tim penggerak PKK dan seluruh keluarga besar masyarakat wang ten ing telatah Guntur khususipun keluarga besar panitia kerajan ingkang tansah klo hormatinu nincinkan tansah klo muliakin wabila khos dumateng ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar masyarakat kerajan mudah-mudahan seluruh keluarga besar masyarakat kerajan dipuntetapakan imani dipuntetapakan islami dipuntambai ikhsani amin ya Allah ya rabbal bu bu sukunim pun melar nopo tiring sampun melar mumpung tesih teng dinten riyoyo sepindah klo nyewon agungeng sedoyo lepat nyewon pangabuntan ning newon sewu menurut tafsir sawi menurut al ibris ngantos dumuki kitab injil kitabi pun tiang kristen tenggene bibel ternyata njaluk ngapura mung sekedar ngucap sedoyo lepat nyewon pangabuntan bener tapi kirang tepat kenapa kok bener tapi kirang tepat soale sing disewoni pangabuntan kersane kok mboten pirsau opo salae si jilan si jine sing jaluk ngapura pramilok klo paring pirsau sepindah dikifak insyaallah panitia sampun paham sak jatosi pun panitia masyarakat kerajan ngundang klo niku kange malem jumat persis malem dino riyoyone idul fitri piayi tiang muhammadiah ning persis kana teng dinten riyoyone muhammadiah akhire dipun putusi dipun undur dinten jumat sak meniko klo waudalu nembengisi pengajian saking pekalungan ni bablasan wanten purworejo ananging berhubung mae klo ngertose klo sawik panas demam tinggi akhire mae klo kana memang gadah penyakit jantung akhire kepikiran anak ewe dok nikimri yang panas dereng mantun sing akhire klo ken wangsul kene pae klo bareng klo duking riyo malah mae klo meriksani klo njor kaget sing akhire arah di drop dipun puto rumah sakit ternyata mae klo ten rumah sakit nikit dipun fonis mpun kenging jantung mpun kenging struk ringan geniku kumpalan darah ten otake meriksani klo kada nese kurang sehat klo wingi sing akhire mae klo malah dipunis ginjale kenging datus klo nembe maun saking rumah sakit njor klo makin niki tesih enjing nikut rumah sakit ngantar mae klo akhire klo sing kedai duki meriki jam setengah kali siang sing akhire datus terlambat ngeten niki nanging klo pun matur kali panitia pak samat niki kanggi seksi dalem dinten meniko niatipun boten bade tausiyah tapi namung niatai bade gugurakan kewajiban klo lan mecah wudune panitia geniku wudune pak kiai alimut takim lan bopo ke husnurofik niki panitiane nik wudune tesim lantung punti tak pecaih sak niki anjeh menik klo biayinipun datus nion sewo sange niki panci klo tang perjalanan luar biasa pak samat pak kiai panitian niku birso bilih keadaan kami apa malih supir klo ingkang ngebut luar biasa saking rumah sakit banyumas langsung dumugi meniko majelis klo nggembutan nyono mae klo bade drop nek ngertos menikong geh sampun klo pasrah kekali keluargi klo nanging ternyoto drop dadakan teng rumah sakit datus mau ndak mau saya harus nganter suargane klo teng rumah sakit rumihin datus saat itu niki alasan klo yok mesti nek alasan pribadi tapi mboten menutup kemungkinan datus panjengan nenggoka wulo sangat-sangat rugi waktu rugi sak tete bengeke baik mulai persiapan yang sudah matang dari satu tahun yang lalu sampai disepersiapkan semeriah ini maka klo dinten meniko nyewon seksi saking panjengan niki klo nggembirin kabar saking bopo ali mutakin klo nek pengajiane wawu mulai jam kalih yur mandap jam sekawang jarek klo dijanji bade diparingi besar roh amplop niki kan janjini panitia lah berhubung klo telat klo namung niat saking griyo klo namung derek soan silatur rohmi lan klo netepi kewajiban klo sebagai tamu maka sa umpami mangke kok niku amplop bade paringakan klo maka klo pasrahakan kembali malih klo keluarga besar panitia supah dos kange kemaslahatan dosun kerajan ngatani niku bapak ibu dipun sakseni niki pak camat pak daramil pak kapolsek pak kiai pak lurah ingkangpunti pak lurah encih pak lurah nonsewu datos mangke nik wengi wengi malampun dijanjeni jarek pengajian kersong ngaji tengkerajan klo bade tiamplo bih berarti kan wis ono janji lah kulon pun bikin merigi tapi mboten kulon niati kulon tau siyah tapi niat kulon derek silatur rohmi lan gugurakan kewajiban kulon sebagai sorang tamu ingkang netepi kewajiban pramiloh sak mangke bisa roeh meniko kulon hibahkan kange kemaslahatan dosun kerajan monggo ngatani niku bapak ibu sak niki konggi tepuk tangan gak bapak monggo kulon namung nyewundungo sepindah ben kulo awae sehat niki cucur mawon demam tinggi sing sehingga maek kulo niku mikir sangat mingi wang sul ngaos niku awae panas pengajian pun tengk pekalungan awae kulo panas dereng sempat kulon cek dokter sing penting maek kulo sing tengk dokter rumiin sehingga akhirnya kulon cucur mawon demam tinggi niki sehingga akhirnya maek kulo dadao saken drop mu kulon mukimukindang sehat maek kulo ngendang sehat panjenas doing kong nenggoku lo temeriki ngantik melarsukune jadi pun paring sehat walafiat pun tebiakan dari segala wabah musibah lho namung jelaskan seketik makin niki kenapa kok kudu jaluk ngapura ya tentu kulon salah kenapa nih jaluk salah yang jaluk salah jaluk ngapura kok betul-betul kudu spesifik karena mbiye nabi dawud alaih salam niku pernah damel duso gusya lombotan saget paring pangapura kenapa sampai gusya lombotan saget paring pangapura karena nabi dawud alaih salam antukin damel duso karo salah sak jijining menungso dereng tingapurani lah nikilah cerita dan ini kitab al ibris tatsir sawi sampai bibel kitab injil kitab yang kristian dijelaskan pilih nabi dawud alaih salam seorang nabi tidak seorang raja di sholat niku di sholat niku di sholat nipi ambaye niku di joga telungnya wu prajurit sampai saking sugyeh nabi dawud seorang raja bojo nih nabi dawud alaih salam jumlahnya sangang pulah sangang pulah tadi nih sangang puluh songo bojone nabi dawud jumlahnya pintar sangang puluh songo wih bojone nabi dawud alaih salam bahkan tengriwayat diceritake saking sugyeh dan saking kuasa nabi dawud model uripeh tiga hari niku hari pertama khusus kangen ngurusi masyarakat dan kepemerintahan hari kedua khusus kangen ngurusi ibadah dan hari ketiga khusus kangen ngurusi jumlah bojone sangang puluh songo sedih notok ngurusi sangang puluh songo bojone semuanya yang akhirnya satu ketika nabi dawud mikir kok bojoku sangang puluh songo ya kok tanggung temen akhirnya nabi dawud kepikiran kepingin genep di bojone simponen sangang puluh songo supaya genep dadi sikilnya melar tapi saya bisa mikir ya bu lah bareng matus bojosi nomor satu ternyata nemu wong weto ayu ini luar biasa nabi dawud nabi dawud ternyata usut punya usut wong weto ayu kui wisduwe bojone siapa bojone bojone adalah prajurit keroconya nabi dawud sendiri namanya urian bin hana akhirnya nabi dawud karena belum seorang nabi itu prinsip jambu alas kodongnya ijo sing tiga kasu wisduwe ada gula ada semut belum janda jangan di pinterin jenengan akhirnya muncul ide liciknya nabi dawud bicaranya ke wong weto ayu bojone urian supaya dadiron sing akhirnya urian ki prajurit keroco dijadikan oleh nabi dawud langsung panglima perang jenderal 2 orang usah balok-balokan pak kapal sek jadros ini ada taktik politik licik dari orang atas bahwa prajurit keroco tadinya beripkal langsung jadi jenderal bintang 2 barengonokwi oleh nabi dawud alaih salam yang terjadi ada perang urian bin hana yang tadinya beripkal naik pangkat sudah jadi panglima perang langsung dihutus ke medan perang sing akhirnya karena prajurit keroco orang ngerti taktik perang bagaimana akhirnya bareng ketemu lawan malah akhirnya ke pencelas pedang disik dewe mak brus akhirnya urian mo mati kok modar bareng urian mati akhirnya bojone urian tenan dadiron tidak dikno bojone nabi dawud bojo sing nomer bareng nikah kali bojone urian setelah 2 bulan ada kejadian nabi dawud lagi sholat piambak tanggenemu sholane dee dan ditunggui oleh tiga ribu prajuritnya lebar sholat nabi dawud lagi zikir tertiba terdengar suara tiang lagi padu what is a padu padu is a tukaran you know seorang merikin apa padu sami gelut tukaran berselisih paham wong lanang loro lagi padu nabi dawud metu soko musola jurnegur eh agi podonga pokok ribut ribut ni musola ni aku ganggu wong lagi tikir salah si jine wong lanangkin jurnjawab ya dawud du hai rajaku piyakura padu karo wong lanang ikisi ni ngarepku aku pancen wong kereh aku pancen wong melarat aku pancen wong waradwe tapi harga diriku nomor siji aku dewedus mong siji siji ni wong direbut karo tonggoku ikisi sing dewedus wisangang puluh songa patut kayak gini kicara nih piyakura padu atau tak tebas pedang disik ke wong bareng piyambake ngono ku sing lagi padu ngomongatan akhirnya nabi dawud ngelodok keringet dingin bulu kuduk merinding dia langsung melayu tengkerajaan umpetan jero kamar tutupan kemul selimutan jebule dua orang laki-laki sing lagi padu danan kuwi adalah jelmaan malaikat jibril dan malaikat mikail yang diutus langsung oleh gusti Allah kayak negur nabi dawud alaihissalam akhirnya malaikat jibril kembali kebentuk semula menututi nabi dawud melepetan kamarnya langsung ditimbali nabi dawud eh eh dawud apa pak dawud ini eh bud ngomongatan ngomongatan mati ini malaikat ngerti apa salahmu ngertos malaikat apa salahmu merebut bojone wong bener apa salah ya salah ya salah tapi rodo bener loh ya maksudmu kan urian wismati jelas kok jadi ronde ya aku apa salahnya ngepek ronde iya tapi mati nih urian mergap politik busukmu saiki njaluk ngapura kar urian ya biar njaluk ngapura ngurian wismati tekoh maring kuburane njaluk ngapura saiki maring kuburane urian ternyata nabi dawud langsung tindak maring kuburane urian ternyata nabi dawud memang dipenpari mu'jizat oleh gusat lo iso ngobrol karo makhluk goi akhirnya nabi dawud mucakten kuburane urian assalamualaikum ternyata urian tengah lam kubur jawab waalaikum wassalam sabah nyong nyong sabah dawud kok mumpu niki pak banser kio rasa miliku campur iki wisore pak aku lagi singkat jelaskan beninggene ceraman niki rasido ceraman namung pengertian tok dalam bentang mba suwe kan gratisan gak amplop-amplopan niki sayestu ini mba suwe 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 karo salai nabi dawud bareng dino sing nomor batang puluh akhire urian neng jura kubur terus jawab opo sing dikarep ke nabi dawud urian jawabnya nih iya pemen nih ya budawud seorang iya aku jalu ngapura kan bener kan aku bener jalu ngapura ning bareng ngerti salah kuboh jangan guni ngapura nih rodo kurangi kelas ya piemen nih ya mumpuni mumpuni cetone urian namanya mau ya piemen nih ya budawud aku wis terlanjur dadi batang ini iki beserai sembalik menek di ngalam dunya ya wis terlanjur bocoku ya wis tadi bocoku tadi yota ngapura nih cuma nik bien waktu uriku aku ngerti bahwa kue kue temen garo bocoku oh aku si naso prajurit kerocok harga diri nomor sisi nik nanti ngutik kudik bocoku oh lo asik kue santai lo usik kue bantai sinos aku orang duwe tapi bocoku ya gemanku nik samping lutik lutik bocoku tak tepas gulungu karo pedang tapi aku kurang ngerti bahwa politik mundak dekko aku panglima ternyata supaya aku mati nih medan perang is kejadian ini iki aku is mati aku is ngelam kubur lantau ngerti bergaku mati syahid aku is ketemu karwidodari ayu ayu Rono bocoku timbak ikhlas ikhlas akhirnya nembelah iso di ngapurani dosa nabi dawud oleh kusyawa sebab kali hak Adam ingkang bersangkutan yowis ngapurani nikilah genopo sakjati nek nek bulan sawal diwastani halalundi halalin supaya posok kita winy romadun ditompok karo gusti Allah sangkutan karo hak Adam kikudu halal disek muronek lebaran ngeki sakjati ya bener ngaturaken sedoyo lepat nyon atusan papat eike bablas nih ini bulan sawal kisi suki suki cacacili ngeki salipuk teteh ngelep soto karo mbema cilikan yang ku ku yungo noki pas lagi nyekul duitake pas bodoh tapi aku ngomong ih cacili orang kena nyepeng duitakeake Rene maesin penuh Ceredi sempenuh Samprena dibalik Ada ibu-ibu model Ada temerigi Ada Mangkat penge Nampai ada Di pengajian Maaf ya Keliatannya sepele Tapi alwadudainun Janji adalah hutang Inilah kenapa walaupun Terlambat-terlambat Kalo tetep dukit Sebab nopo Tetep tengah akhirat Kalo ditagih Karo ku setia Allah Termasuk njenengan Lo podo-podo Bite bocah Tapi kan gue cukup beras Ngomongan bocah Sesuk bocah Niku tetep nagih Tengah akhirat Niki sesuk melenek Kalo terangakan Nampe tawai dalil Mau ngebocah Cacilek Makan nek Bulan sawal Senengi kita Teng Indonesia Dengan sangat Bangga Hanyang mocap Sada ya lepat Yontang apun Tengitin tanriyo Malah kita Ngesi saking gampang Kan Ijil fitri ya Pasang-pasang Ada yang kini Ada yang kini Ada yang kini Ada yang kini Mengatang Ada Laman si Laman Yang dijalui Ngapura ikhlas Malah justi itu Menyakitkan hati Asli Yang dijalui Ngapura Ini diceritakan Sisi-sisi ini salah Contoh Kang Aku Kisek si Anak Ewe Sampen Gimu Wetok Soleh Ha Merku Anak Kwe Kerjonek Korea Anak Ewe Sampen Yuk Kerjonek Korea Merku Hura Hura Meladan Dane Koy Artis Kpop Dwi Tentek Gok Jajan Werner Werner Hasil Babar Blast Bidok Karena I Sampen Kerja Neng Korea Nom Berong Tali Isot Kudong Kilan Sawah Isot Gombang Noma Malen Jendeng Isot Kud Motor Air Pc I Karo Emek aku sentimen akhir aku cerita koron ini Sartina di Ibu Sartina iku anaknya Pak Sarmin lekerja di luar negeri kora kerja tenangan bisa nih langsung isong bangun rumah karo tukup dong gilang sawah wilik kerja di korea karo dodol mendoan bu Sartina cerita-cerita karo wong Lio akhirnya wong Lio dopercaya sak deso sengit karo sampen anak ewe dok sampen dicap jari wong wedok nakal kuisalah eh aku merku aku sing sentimen aku jaluk ngapura tenananteng dinten riaya niki saya sedukunya ikhlasin pangapunten lanyun halalipun panggil dengan asli wong jaluk ngapura asli nih secara syariat cuma nek pas lagi bodoh kok ngakoni salahnya ngonosting di jaluk ngapura jurun jawab oh jadi wong iki sampean pelakunya nek wis ngerti ini iku tak pundut ke lading tak pencelas gulumu saiki akhirnya di Norio ya bukanya seneng-seneng malah kiri padu mula kena peteng Indonesia umumi halalun bihalalin dan jaluk ngapura ngapuranan bodoh saling salam bekti dosa saling mengikhlaskan untuk sementara boleh dengan secara di global ngaturakan sugeng riadi sedoyo lepat nyowon pangah punten lah salah sing-sing pun dilakoni gampang di jaluk ikheng ngapura dan dintan sing lintune penboten di Norio yora podo geloh lah pramilo dikikuloh sepindah malih nyon pangah punten terlambat saya bukan karena memang saya males-malesan ikum boden tapi memang sepindah saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi lapadaya jangan memeluk gunung kalau sakit rumah sakit panyumas ngantar kemake kalau damel celak neng dalan bedaan neng dalan gawe liftik neng dalan kena pokok mboten nonton sing melencong karena wisbioso kalau dandan neng perjalanan kelambin pun yoneng kelandalan kenapa supir saya kakak kandung saya sendiri asisten budhe saya datus niku hanya tiga orang tenang saja bu iya datus sementara saya saya belum payuh rapi karena saya belum mau berbagi entut dengan suami saya seengerti entutku yonembe asisten karo kakang kudok ngaten niku datus sepindah malih bapak samat eee sakmangke dipun pimpin lantipun pandu kalian doa penutup doa saking pak samat pak kiai eee sepindah malih dintan menikau panjang kange seksi nikisah istu kulak ikhlas mangkai boten usah kulak mawi dibayari orang usah medang-medangan iya aku ya ikhlas kulak ya halal pak soalnya nung sewo dalam mau boten lu gim boten bakal niteni malah justru keluar merasa utang budi tamerigi sesok niki tak inget-inget di kerajaan desa ini desa nombok guntur tak eleng-eleng niki justru punya well card sendiri golden tiket nek daftar tenggini mumpuni tak golet ke waktu sing khusus supaya ngaji nek lewih suwe tepuk tangan dulu dong akhirnya nasing batin sopoh syarab ngundang menek diundang sepisa nikio telat kok boten saya istu sepindah malih niki kange eh perhatian kange klo biambak langklo langsung matur kali manajere kulo khusus kange dukuh kerajaan desa nipun guntur sepindah niki bisa roh boten kulo terima nek saumpamit diparingi kulo tampi tapi klo hibahkan kembali domateng pak lura utawi pak yayu utawi pak samat utawi domateng panitia semonggo kange digunakan kencing terpenting kange kemaslahatan ngateng ya bapak ibu saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang berseragam hari ini kerajaan dua mangan papaya dicampur tomat mangan gurami sambil berlayar panitia tansa semangat kanak lambis seragamnya ya nyaranyar khususnya pengajian ini mumpuni sesuk kapan wekdal malik lo tak ngaji temeriki malik lo tak matur langsung kalian kalian manajer kulo tapi ngaji temeriki malik yuk bayaran pak ngomong suatu ada yuk ngomong ganti bensin lah berarti kawitau sambutan ini pun pak samat ngisampun pak samat sambutan pak lurang ngisampun rebanan ini pun pinten lagu rebanan ini kata lagu kulo sawer niki monggo gang salatu sewu tak ucap ke langsung lima ngatu sewu lambene nganti meniren uniki di luar bisa roh niki khusus aking kawuloh datu sepindah malik lo nyunakin pampunten saat itu kalau ngaturakan sedih lepatnya pampunten sepindah kalian panitia kalian keluarga besar masyarakat kerajaan dua bapak ali mutakin bapak khusnul rafiq lo sewun kanti sanget ampun di uring uring pak mergupi amba ini ku hanya sekedar menyampaikan jadwal kepada saya dan saya yang bertanggung jawab atas semua hari ini geniku keterlambatan saya saistu nyunagung pampunten gipun 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 halalipun gipun gipun ikh nyuniklasi pun gipun pacamat matur nbandun sangat kersok mendampingi warga masyarakat sampai tumugi sonten ngetani gipun matur nbandun sangat pacamat bapak kapolsek matur nbandun sangat bapak daramiluki matur nbandun sangat nopo mali ramu kiai matur nbandun sangat doalan saking bimbingan ipun panjeningan dalam sakit derik ngawas montan moniko majelis kanti sehat walang afiyah tumugi meriki butan kirang satu apapun nopo deni pak kepala desa kalian ibu matur nbandun sangat atas rawipun dan bimbingan kepada warga masyarakat montan ingguntur wuki-muki kapan mokdal sakit kepanggih mali sanis udal kanti rahaylu cunggidato lir kali sakit sambi kolomu nopo sakit kepanggih kanti sehat walang afiyah Allahumma setelah penyakit pampuntan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usiku wa nafsi bidak wallah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai semoga doa tipun lacing akan kalian bapak samat bapak yai semoga salam ala nabi Muhammad biad 你 you Sub indo by broth3rmax